Halo temen-temen foodfrener di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan gue Rex Marindo di acara Foodies Q&A. Oke, temen-temen ketemu lagi ada di Q&A, ada pertanyaan baru lagi nih yang seru ya. Bang Rex, saya kehabisan ide nih, bagaimana caranya mendapatkan ide yang bagus untuk bisnis saya? Ini orang pebisnis kehabisan ide ini memang aneh ya sebenarnya ya. Jadi antara temen-temen ini bukan orang kreatif, misalnya memang hobinya cuma masak atau produksi atau apa, atau memang kurang paham bagaimana kita itu bisa meng-create idea. Oke, sebelum saya jawab ya, sebenarnya apakah ide itu harus karena orangnya dilahirkan kreatif? Apakah ide itu memang bawaan lahir, oh ini nggak semua orang punya ide Pak, kalau dalam bisnis gitu. Nih, saya kasih contoh ya. Saya akan buktikan bahwa ide itu tidak dibawa dari lahir sebetulnya. Coba temen-temen umur 5 tahun, kalau saya kasih misalnya amidis nih, saya kasih amidis misalnya. Kemudian saya bilang, ayo kamu jualin ke kantor sebelah sana. Kira-kira anak 5 tahun bisa punya ide nggak bagaimana cara menjual amidis di perkantoran? Nggak kan? Nah itu artinya sebenarnya bisnis itu bukan soal bawaan lahir. Ya ide itu bukan soal bawaan lahir. Saya selalu percaya ide bisnis itu bisa dibentuk. Siapa aja orang itu bisa punya ide bisnis sebetulnya. Tapi, ada tapi-nya bagaimana caranya dan bagaimana polanya ini harus dipelajarin sebetulnya. Kebetulan saya tulis buku ya, 55 ide kreatif dan inovatif. Sebelum bisa dipesan di foodie sih ya. Nah, di dalam buku itu ada sekitar, ada 55 cara bagaimana kita meng-create idea-idea yang inovatif dan kreatif. Contoh misalnya, di salah satu poin, banyak-banyak kunjungin pesaing kita. Wah, kenapa ya? Kok ngunjungin pesaing jadi banyak ide? Ya, of course. Jadi, teman-teman kalau misalnya punya bisnis kopi, balik lagi. Nah, kemudian teman-teman harus sering-sering kunjungin kompetitor. Nah, di kompetitornya nanti misalnya kita duduk, lihat. Wah, asik ya lukisannya. Wah, kemudian asik ya ternyata ya menunya ya dan segala macam. Itu aja udah meng-generate idea sebetulnya. Ya, atau misalnya, wih, baristanya keren-keren ya. Rata-rata orang fitness ya, misalnya. Wah, gede-gede ototnya gitu. Entah apa hubungannya dengan, apa namanya, ngebuat kopi ya. Tapi ya itu sebuah idea yang kemudian teman-teman lihat. Wah, atau misalnya datang ke satu tempat, dilihat. Wah, cakep-cakep semua ya yang, apa namanya, khusus, makanya baristanya cewek semua. Cantik-cantik dan semua sehingga banyak banget cowok nongkrong. Bukan buat ngopi sebetulnya. Jadi buat ngeceng. Nah, tapi itu it's idea yang bisa muncul di kepala kita karena kita berkunjung ke kompetitor dan kita lihat-lihat banyak kompetitor. Contoh lain bagaimana meng-create idea misalnya nonton YouTube. Ya, nonton YouTube bisa nge-create idea nggak? Oh, bisa banget. Banyak sekali, asal yang ditonton nyambung. Ya, misalnya teman-teman mau cari idea tentang new product development. Ya, jangan yang ditonton prank kucing misalnya, ataupun TikTok yang ditonton rekaman TikTok yang lucu-lucu yang nggak nyambung gitu ya. Tapi yang ditonton coba buka stick house in US. Wah, lihat gitu. Wah, ada yang kayak begini ya. Wih, kejunya bisa dibeginiin ya. Wah, misalnya mozarellanya bisa diginiin ya. Jadi, idea itu bisa muncul hanya dengan kita nonton ya, misalnya. Ide lain misalnya di poin-poin lain saya tulis tentang banyak-banyak ngobrol. Nah, ngobrol juga bisa meng-create, memantik idea ngobrolnya. Tapi yang penting ya, misalnya, oh, gue pengen dapet idea nih soal bagaimana ya strategi market gue biar revenue naik. Cari orang yang memang juga jualan dan cari info dari dia. Eh, menurut lo gimana sih? Ini gue punya kopi shop tapi jualannya nggak oke nih. Ada idea nggak gimana caranya? Ini pertanyaan ini aja udah jelas nih. Ada idea nggak? Artinya kan buat dapet idea. Nah, jadi, cara mendapatkan idea itu banyak sekali ya. Kalau di buku yang tadi saya sebut, di buku 55 Inovasi dan Kreatif, teman-teman bisa dapet sumber idea yang luar biasa banyak ya. Jadi, rasanya aneh kalau ada pertanyaan. Saya kehabisan ide misalnya. Karena ide itu betul-betul gratis. Ide itu banyak banget ya sebetulnya. Jadi, nggak mungkin seorang pengusaha itu kehabisan ide. Kecuali lo males. Ya, kecuali lo males explore. Lo males untuk buka buku, nonton YouTube, dan segala macem gitu. Kerjaan lo melamun. Melamun tidak akan mendatangkan ide. Ini bisnis lo. This is not about talking about cinta, atau spiritual, something like that. Even spiritual pun lo harus baca-baca dan segala macem. Kemudian, you get an idea ya. Nah, jadi, perhatikan. Ya, cari sumber ide-nya untuk bisa mendapatkan ide. Ya, seperti itu. Oke, yang... Nah, atau, okelah. Pak, saya udah nonton YouTube. Saya udah ngobrol. Kemudian, saya udah baca. Saya udah visit kompetitor. Angger, weh. Angger, sorry. Apa namanya? Tetap aja saya nggak kepikiran. Nah, itu udah mentok memang kayaknya. Memang lo bukan tipe orang kreatif. Iya, Pak. Soalnya memang saya hobinya ya... Di dapur, ngegulung-gulung tepung. Nah, kalau itu saya kepikir, Pak. Mau ngapain? Tepung saya bisa jadiin bentuk aneh-aneh. Saya bisa jadiin roti yang awet 10 tahun, misalnya. Jadi, memang ilmu lo ada di situ. Dan lo udah mentok kalau soal ide-ide marketing. Ya, no problem. Mungkin ada aja yang akhirnya mentok seperti itu. Tapi balik lagi, secara in general, gue yakin banget setiap orang itu ya dibekali oleh kemampuan untuk meng-create idea dan meng-create berbagai inovasi sebetulnya. Asal ya, dia mau mengeksplore dan cari tahu caranya seperti apa. So, saya harap teman-teman bisa menjawab pertanyaan saya ini. Beli aja bukunya di sini ya. Di sini, beli bukunya. Jadi, nanti tinggal baca tuh. Asik kayak gitu. Ya. Sampai jumpa lagi di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa lagi.